Pemirsa Center of Reform on Economics atau KOR Indonesia memprediksi angka kemiskinan Indonesia akan bertambah antara 5,1 juta hingga 12,2 juta orang pada triwulan kedua di tahun ini. Pertumbuhan angka kemiskinan ini dipengaruhi oleh anjoloknya pertumbuhan ekonomi serta penerapan restriksi sosial dan mobilitas di sejumlah wilayah yang berdampak pada hilangnya lapangan kerja dalam jumlah besar. Penerapan kebijakan restriksi sosial dan mobilitas di berbagai wilayah memberikan dampak bagi terhentinya kegiatan berusaha. Hal ini mengakibatkan hilangnya lapangan kerja hingga pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. KOR Indonesia memprediksi kondisi ini akan berdampak pada peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. KOR Indonesia memproyeksikan pertumbuhan angka kemiskinan ke dalam tiga skenario. Dalam skenario berat, angka kemiskinan akan bertambah 5,1 juta orang atau tumbuh 30,8 juta orang. Dalam skenario lebih berat, tumbuh 8,25 juta orang. Sementara dalam skenario yang sangat berat, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan akan mencapai 37,9 juta orang. Skenario ini disusun dengan asumsi puncak pandemi COVID-19 akan terjadi pada triwulan ke-2 2020 dan akan berangsur-angsur meredap. Pertumbuhan angka kemiskinan paling tinggi akan terjadi di wilayah perkotaan. Namun apabila pergerakan masyarakat dari wilayah perkotaan ke pedesaan tidak dapat dicegah, maka dikhawatirkan akan berdampak pada peningkatan potensi pertumbuhan kemiskinan di pedesaan. KOR Indonesia menjarankan pemerintah untuk menyusun sejumlah strategi dalam menanggulangi hal ini, seperti dengan mengoptimalkan hingga mengintegrasikan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Pemerintah juga disarankan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan menurunkan biaya yang dikontrol pemerintah. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan hampir miskin. Nah, ada beberapa opsi yang bisa dilakukan, misalnya adalah menurunkan harga BPM, lalu kemudian memperluas bantuan diskon untuk listrik, terutama sekarang ya untuk masyarakat yang berlangganan kategori 900 pol amper, yang tadinya hanya menurunkan diskon 80 persen, mungkin bisa dinaikkan diskon itu. Lalu kemudian juga menurunkan harga LPG, terutama LPG kategori 3 kg, LPG melon, yang kebanyakan dikonsumsi oleh masyarakat mengah bawah. Pemerintah juga didorong untuk meningkatkan insentif serta memperbaiki jalur logistik bagi hasil panen petani, peternak, dan nelayan. Pemerintah juga diharapkan dapat mengoptimalkan realokasi anggaran, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, seperti dengan mengalokasikan anggaran program pemulihan ekonomi nasional menjadi anggaran jaring pengaman sosial, serta merealokasi anggaran program kartu prakerja yang kurang relevan ke dalam bentuk penyediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat penerima manfaat.